Terjadi penyelidikan Sebetulnya sebelum ke Wawan ada pihak yang mungkin saya dengar datang ke Kominfo dan ke Pak Anang Menakut-nakuti dan mengancam begitu sekaligus meminta proyek sekaligus menawarkan untuk penyelesaian penyelidikan itu Artinya khusus ini kasarnya bisa ditutup Seperti itu dimulai di bulan Juni atau Juli tahun 2022 2022-2022 ya coba saudara-saudara 2022 iya 22 iya ya itu sudah diselidiki sudah penyelidikan Mbak mungkin beliau mulai mendatangi pihak bakti atau Kominfo itu dari sebelumnya Dan beliau yang saya dengar datang dan membuat menawarkan untuk penyelesaian sambil juga Dia ngakunya orang mana Pak sehingga dia menawarkan gitu ngakunya apa dia Dia sebagai apa penghubungkah beliau kenal dengan pejabat ini pejabat itu Pada saat itu saya pikir beliau itu pengacara Oh beliau pengacara Pada saat itu saya berpikir beliau itu seperti itu Nah lalu Ternyata siapa dia Pak Mungkin Pak Galumbang atau Pak Anang lebih tahu karena beliau yang berkomunikasi langsung Namun saya hanya berbicara soal uangnya yang keluar untuk dia ada 15 Pak Untuk dia 15 Saudara mengeluarkan uang Logikanya Pak Iwan Saudara mengeluarkan uang itu mesti tahu lah Pak Untuk siapa ini uang Namanya Edward Edward Hutahian Edward Hutahian Siapa itu Edward Hutahian Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk Mengaku pengacara dan mengaku bisa mengurus kenal dengan ini kenal dengan itu Barangkali gitu Pak Iya Yang Mulia Bukan jabatannya dimana Saya kurang tahu Saya kurang tahu Bakah orang politik kah atau orang Birokrat kah atau orang swasta murni atau siapa Pak Saya kurang tahu Yang Mulia Tidak tahu juga Saya tidak pernah bertemu langsung Dari mana saudara kenal dengan namanya Edward Hutahian itu Dari pengungkapan yang disampaikan oleh Pak Galumbang dan Pak Anam Galumbang Dari mulai 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 ada Iya Keterlambatan Dan sebagainya Mulai gembar gembur itu ya Iya Betul ya Iya Jadi dia mengaku bisa segalanya termasuk menutup kasus ini Dan ya Iya tapi dia meminta proyek dan juga meminta uwek duit Iya Untuk tutupan itu maksudnya Iya Yang Mulia Berapa kali penyerahan itu Satu kali Di luar hutahian Pada akhirnya dengan beliau Karena beliau banyak mengancam dan banyak meminta proyek Pada akhirnya diputuskan untuk tidak lanjut dengan beliau Jadi ke beliau hanya satu kali aja satu juta dolar Satu kali aja Iya Satu kali aja berapa diserahkan Lima belas Lima belas miliar Iya Allah Yang nyerahkan Pak Indra Pak Indra staffnya Pak Galumbang Oh Stafnya Pak Galumbang ya Iya Namanya Indra Namanya Indra Bukan lewat Windy Purnama Bukan Bukan Tapi Windy Purnama tahu Yang itu tidak Oh yang itu tidak tahu Kamu tidak tahu ini Tidak tahu yang mulia Tidak tahu Itu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton